Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bunda-bunda yang sedang menanti kelahiran sang buah hati Pasti bunda-buda sangat membutuhkan info perlengkapan apa aja yang harus dipersiapkan untuk sang buah hati nanti Khususnya untuk buda-bunda yang baru akan memiliki anak pertama Tapi jangan sampai kalap ya belanja kebutuhan babynya soalnya perlengkapan baby itu lucu-lucu Padahal baby itu cepat banget pertumbuhannya loh bun Kan sayang kalau dipakai cuma sebentar tapi bunda udah beli banyak Belinya bertahap aja bun untuk baju-bajunya Nah di video pertamaku ini aku pengen sharing tentang perlengkapan baby newborn agar hemat dan anti mubazir Nah di video aku ini juga aku bakal kasih info harga dan review perlengkapan babynya Kebetulan anakku sudah 3 bulan jadi aku udah pake selama 3 bulan So ya aku juga cantumkan link Shopee dan list perlengkapan baby di description box Agar anda lebih mudah kalau mau belanja Selamat menonton Aku mulai dari pakaian bayi Nah untuk pakaian bayi aku memilih paketan dari merk hari ini agar lebih hemat Karena ini terjangkau harganya dan bahannya itu lembut adem dan stretching dan menyerap keringat juga Selain itu bahannya itu gak tebal dan gak tipis jadi nyaman banget baby Nah dalam pakaian ini ada 18 species disini ada leman pendek Masing-masing itu ada tiga warna ya hijau biru dan kuning Terus ada leman panjang Warnanya sama Ada tiga macam Terus yang gak ada lemannya kayak gini juga tiga macam Terus ada celana panjang yang buka kaki Ini ada tiga Terus celana pendeknya yang seperti ini Terus ini juga ada celana top Tiga masing-masing tiga ya Cuman ini aku kasih contohnya satu aja Karena yang lainnya lagi dipake Terus disini aku nambahin Sarung tangan, sarung kaki ada tiga warna Sama Celana panjang yang kutuk kaki aku tambah Beli tiga juga Nah disini Sangat hemat ya Dan warna itu bagus Gambarnya juga lucu-lucu Rekomendasi banget deh pokoknya Nah untuk topinya Kalian minimal punya dua Ini aku punya dari Mio Bahannya halus banget Bagus untuk kulit bayi Terus ini ada dari kakak aku Untuk bedong disini aku punya merek Flower Disini motifnya lucu-lucu banget Isi enam Bahannya halus tapi gak stretchy Tapi sayang ini agak luntur Disini aku juga punya Merk Velvet Junior Ini bahannya super halus Lembut dan stretchy banget Dan harganya juga lebih mahal dari yang tadi Disini aku juga punya Baby Leon Ini bahannya sama dengan Velvet Junior Nah disini aku juga punya merek Colaco Ini bahan flamel Kasar Isinya empat Tapi yang satu lagi dicuci Untuk bedong minimal kalian punya 12 Untuk pupuk bayi Aku sarankan kalian punya 12 species Merknya apa aja Tapi aku rekomendasiin yang tengahnya itu bahan handuk Biar gampang kalau nyuci pup bayi Untuk mengurangi sampah Pampers Lebih hemat Dan mengurangi cucian Disini aku punya Clody Yang bermotif ini ada tujuh Motifnya lucu-lucu banget Dan harganya itu terjangkau Nanti aku cantumkan untuk harganya Aku juga disini punya yang tidak bermotif Ada tiga Tapi ini ukurannya menurutku lebih besar Daripada yang bermotif Di setiap Clody ini ada ukuran untuk babynya Jadi gampang mengaturnya Lumayanlah untuk ganti sehari-hari baby Ini aku punya gurita Ini sebenarnya tidak wajib Karena sekarang tidak dianjutkan Hanya untuk menghangatkan perut baby Ini aku dapat dari mertua Guritanya ini gurita yang zaman dulu Sekarang ada gurita yang Perkat Jadi lebih gampang Untuk baju berpergian baby Disini aku punya Empat jumper Ini dari Libby Ada tiga Bahannya itu halus Pokoknya lembut Dan agak lentur Stretchy gitu Motifnya juga lucu-lucu Dan ini aku punya dari baby Leon Tapi bahannya itu Tidak selembut Tidak selembut yang Libby Ini aku punya yang tiga sampai enam bulan Jadi masih Ini aku juga punya slip sweet Dari baby Leon Bahannya ini halus Lembut dan stretchy juga Motifnya juga lucu Tapi yang disayangkan Di bagian kancingnya itu Agak berkarat Kalau kena air Ini sebenarnya tidak wajib Untuk perlengkapan mandi bayi Disini aku punya bak mandi Yang bisa dilipat seperti ini Agar lebih mudah di bawah kemana-mana Dan lebih ringkas Dan disini juga ada bantalannya Untuk membantu memandikan bayi Untuk perlengkannya Aku punya dari sugar baby Ini lebar Dan motifnya itu lucu-lucu banget Bahannya juga Tebel dan empuk Kayak gini Pokoknya rekomendasi banget Untuk handuknya Aku sarankan Minimal punya dua handuk Untuk bonta ganti Disini aku punya yang kecil Dan yang besar Bahannya itu microfiber Menyerap air Dan juga halus Tapi yang disayangkan Untuk yang kecil ini Agak luntur Nah untuk sabun dan sampo baby Disini aku pilih dari Sweet salt aloe vera Baby hair and body Disini baunya enak banget Dan tutupnya ini Bentuknya seperti ini Jadi enak Untuk mandiin babynya Pokoknya ini rekomendasi banget Nah selanjutnya untuk waslap Disini aku punya waslap 3 Yang bahannya itu handuk Ada warna hijau Kuning dan biru Ini bahannya halus Pokoknya aku rekomendasi Yang bahannya handuk dan halus Untuk skincare baby Disini aku pakai Paketan dari sweet salt Ditambah Krim dari sudokrim Untuk ruang popok baby Kenapa aku pakai sweet salt Karena baunya tuh enak banget Dan khas banget sweet salt Nah disini ada face and body cream Dari sweet salt Ini cocok untuk kulit baby Karena lembut Dan wanginya tuh enak banget Terus disini aku pakai baby liquid powder Dari sweet salt Karena sekarang tidak boleh menggunakan Bedak tabur Bisa merusak Pengafasan baby Untuk ruang popok Disini aku pakai baby cream Daily diaper cream Ini cocok banget untuk ruang popok Yang kemerahan di pipi baby Untuk minyak rambutnya Aku pakai sweet salt Aloe vermini Dan seledri Ini membuat Rambut anakku jadi tebal Nah disini ada baby oil juga Dari sweet salt Untuk baby colonsnya Ada dua Yaitu ya Oluvera Dan coconut oil Baunya enak-enak semua Pokoknya dari sweet salt ini Terus Dan minyak tuon Disini ada Yang tuon dari sweet salt Baunya juga enak Terus Untuk ruang popok Aku tambah Dari pseudo cream Baby care cream Ini aku Baru nyoba Selanjutnya Untuk baby care kit Disini Aku punya Sepuluh macam Dimulai dari Sisir Yang halus Kayak gini Cocok banget Untuk baby newborn Terus ada Sisir Lagi Yang Kayak gini ya Tapi ini ujungnya Gak tajam Tuh Gak tajam Terus Ada Pengambil kotoran Di hidung Ini sangat berguna Untuk baby Karena bolongannya itu Kecil Ini gak tajam juga Terus ada Thermometer Ini sangat berguna Untuk Mengukur suhu tubuh baby Apalagi Kalau habis Inumisasi Terus ada Sikat lidah Biar lidahnya Gak putih Kena asing Terus ini Ada respirator Ini untuk Membantu Mengambil Inus baby Kalau lagi pilek Ini sangat berguna Walaupun gak keambil Semua sih Tapi setidaknya bisa Mengurangi Pilek baby Terus ada Gunting kuku Ini aku dari Baby 40 hari Pake yang ini Terus Ada Kikir kuku Tapi ini aku Masih jarang Makenya Terus ini ada Gunting Bisa dipake Gunting rambut Sama gunting kuku juga Ini ada pipet Bisa digunakan Untuk mengambil Obat Kalau dedeknya sakit Atau habis Inumisasi Minum Obat Untuk Perlengkapan lainnya Disini aku punya Box lipat Ada dua bagian Untuk menyimpan Pakaian baby Terus Di tengahnya ini Ada pemisahnya Bisa dibongkar Pasang Konya ini Sangat berguna Untuk pakaian baby Untuk perlengkapan lainnya Yang kedua Disini aku punya Bantal menyusui Bisa menjadi Sofa baby juga Disini ada pengamannya Terus ini Bisa dibongkar Pasang Seperti ini Ada bantal Menyusuinya juga Ini mereknya Dialogue ya Ini ditaruh Di lenan Ini aku rekomendasikan Untuk membantu Ibu menyusui Sambil duduk Untuk tas Alhamdulillah Ini aku gak beli Dikasih dari Mbak Ini aku punya Yang besar Dialogue Merknya Yang kecil juga Dialogue Tapi yang kecil ini Bisa dibeli Nanti kalau anaknya Udah bisa Di bawa keluar Untuk kasur baby Sebenernya gak wajib Karena dipakainya Cuman sebentar Kebetulan ini Aku juga dikasih Kado dari saudara Ini mereknya Cintaku Udah sekalian Ada kelambunya Dan perlak kecilnya Ini sangat bermanfaat Untuk selimut Yang ada topinya Disini aku punya Dari merek Maison Elmesa Nah ini Kainnya bagus Disini juga Bisa untuk Menutupi Kalau sedang Menyusui di luar Ada topinya Terus bahannya Juga halus Tebel Rekomendasi Pokoknya Untuk selimut Tidur Disini aku punya Warna putih tulang Dari Merk Kartel Love Ini belakangnya Motifnya Kayak gini ya Untuk Membatu Motorik Baby Terus depannya Kayak gini Bagus banget Pokoknya Nah untuk Tambahan pelak Disini Aku punya Merk dari Little Palmer House Ini dipakai Kalau berpergian Gitu Nah Bahannya kayak gini ya Maksudnya Lucu-lucu Untuk Gendongannya Disini aku punya Gendongan kain Ini merah banget sih Tapi berguna Untuk baby newborn Soalnya Gampang Berpis Ini ada Kantongnya Terus bahannya Juga halus Stretchy Rekomendasi Nah Biasanya Kalau digendong oleh Orang tua Dan mertua Itu pakai Kain jarit Nah Ini aku sarankan Minimal punya dua Ini aku dikasih oleh Mertua Pelengkapan tambahan lainnya Yaitu Kaca mata baby Untuk menutupi mata baby Saat berjemur Ini sangat berguna Sekali Bahannya penuh Nah Jangan lupa Untuk membeli Kapas Untuk cebok baby Ini aku punya Dari Medisoft Isinya 190 balls Ini kapasnya Halus banget Gak nempel Di kulit Untuk tisu basah Aku pilih dari Kansan baby Yang sensitive wipes Ini untuk baby newborn Aku beli yang Beli satu gratis Satu Untuk tisu kering Aku pilih dari Paseo baby Ini Lebih lembut Dari tisu kering Yang biasa Untuk Pampers baby Bia aku pilih dari Mami Poco Extra Kering Yang isinya itu 24 dan tipenya Pukat Ini untuk persiapan Ketika di rumah sakit Langsung dipakein Pampers Untuk mempersiapkan Apabila asikku belum keluar Disini aku beli Susu Morinnega BMT Yang 0-6 bulan Secara offline Perlengkapan tambahan lainnya Yaitu Alat pumping Aku punya dari Sonko Ini murah Nah ini ya Kayak gini Dan berfungsi Dengan baik Ini dapet botol Dan Dotnya juga Dan ada botolnya Ini aku beli Yang pigeon Yang nipplenya itu Untuk newborn Ini bagus banget sih Dan babyku suka Untuk alat mencuci botol Disini aku pilih Yang isinya itu Ada 6 Disini ada yang besar Ada yang Busa gini Terus ada yang kecil Untuk mencuci botol Sayang Ini lemnya kurang kuat ya Jadi Sudah rusak Kayak gini ya Sikat kecil Terus untuk yang sela-sela Ini Juga ada Terus untuk mengambil botolnya Di air panas Juga ada Ini sangat bermanfaat Dan rekomen Nah untuk sabun Pencuci botol bayi Disini aku pilih Sleek baby Sebenarnya pilih Apa aja boleh Disini kenapa Gambarnya aja Karena anakku Udah gak pakai botol Jadi Sabunnya udah habis Ini contohnya aja Untuk sabun Cuci baju Baby juga Aku pilih Sleek disini Tapi ini dipakainya Cuma Sampai 2 bulan aja sih Karena kulit bayi Berlahir kan sensitif Nah selanjutnya Aku pakai Soken Cair Nah video tadi Adalah Video perlengkapan Baby newborn Agar hemat Dan anti Membazir Versi aku Mungkin Ada kekurangannya Karena setiap bunda Berbeda-beda Kebutuhannya Jangan lupa ya Cek Link Belanja List Perlengkapan Dan harganya Di description box Terima kasih telah Menonton video Pertamaku ini Dan mohon maaf Atas banyak Kekurangan Di videoku ini Jangan lupa Cek video Selanjutnya Tentang persiapan Perlengkapan Baby newborn Dan ibu Yang harus dibawa Ke rumah sakit Mohon dukungannya Dengan subscribe Like Share Dan komen Jangan lupa Terima kasih telah